Halo Bro, Halo Darren Apa kabar? Gimana kabarmu? Baik, baik, baik Jadi hari ini saya sama Darren Hai Dia masih di kelas 10 SMA Dia itu ex my student Ex Kan masih Oh masih ya Jadi saya ngajar di SMP Dia sekarang ada di SMP Jadi kelas 7, 8, 9 saya pernah ngajar dia Dia salah satu orang yang paling talented Dalam nyanyi, dalam worship leader, bisa main musik Dan ketika dia umur Umur berapa ya Kelas 9 SMP Dia pernah kotbah atau seminar Sebareng-bareng kita di Gunung Sindur di Bogor Dan hari ini saya senang banget Darren ada di sini Kita mau sharing-sharing Oke Darren, bagaimana kabarmu? Baik Sir, gimana? Baik, baik, baik Jadi kita ini liburan ya Liburan, banyak waktu Dan kita mau buat rekaman ini Jadi Saya percaya Darren nanti punya masa depan yang luar biasa Dia pasti dipakai Tuhan luar biasa Karena sejak muda SMP SMA Dia sudah pelayanan yang luar biasa Jujur, waktu saya SMP SMA masih 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 gak jelas Tapi dia udah jelas Nah Der, gimana hari-hari ini Pengalaman kamu sama Tuhan? Jujur ya Jujur ya Belakangan ini aku sempat Struggling dengan Keeping my relationship with God Gitu loh Kayak karena Mungkin masuk SMA kan Apalagi anak IPA kan Gitu kan Sudah Kayak jujur gak? Maksudnya kayak semua anak SMA tuh Aku percaya tugasnya cukup banyak Mungkin disitu tantangannya Aku inget banget dulu Mr. Jimmy Pernah bawain materi Di pendalam anak kita dulu X School ya Judulnya itu Hubungan pribadi dengan Tuhan versus kesibukan Jadi kayak Aku rasa kesibukan yang dimaksudkan itu Bukan cuman kewajiban kita Tapi hal-hal dimana kita Lebih pengen ngelakuin Hal-hal duniawi Daripada ketemu sama Tuhan Dan jadi kayak Belakangan ini bener-bener lagi struggling Untuk bertahan Untuk terus ingat sama Tuhan Dan jujur mungkin selama 2-3 minggu aku sempat udah lama Gak saat terduh Mungkin cuma ngobrol kecil-kecilan Tapi Kira-kira 2-3 hari lalu sih Ibarat aku kayak Ya I think it's been too long since Gua udah terlalu jauh sama Tuhan Jadi kayak Ya gitu sih belakang hari ini sama liburan Ya memang Saya pernah denger sama Tuhan dari luar negeri Saya lupa namanya Dia bilang gini Kesibukan bukanlah dari setan Tapi kesibukan adalah setan Jadi Kadang-kadang kita Banyak agenda hidup kita Sehingga kita lupa Membangun hubungan pribadi dengan Tuhan Jadi Rick Joyner juga pernah bilang Yang Banyak anak Tuhan Itu Sibuk banget dengan urusan mereka Sehingga Mereka kehilangan waktu berdua dengan Tuhan Saya pikir Hari ini kita sama-sama diingetin Tadi juga Darren sudah jujur Bahwa kadang-kadang Kita Sibuk dengan urusan kita sendiri Melupakan dengan Hal-hal Membangun hubungan pribadi dengan Tuhan Rick Joyner Yang Purpose Driven Life Rick Warren Rick Warren pernah ngomong gini Gak ada hal yang lebih penting Selain membangun hubungan pribadi dengan Tuhan Gak ada dia bilang Gak ada hal Ayo apa dia bilang Gak ada selain membangun hubungan pribadi dengan Tuhan Nah Walaupun kita sibuk apapun Kita coba Belajar untuk memberi Waktu Karena kita kan dikasih Tuhan waktu Satu hari 24 jam Masa Buat Tuhan Katakanlah 30 menit deh Satu jam deh Buat Tuhan Masa kita Keberatan dan kesulitan Der kita ngomong yang lain Hmm Saya denger Darren ini banyak fansnya Sedang Waduh Adik kelas Gitu kan Karena dia kalau Mimpin pujian Asik banget Wah dia Tuhan Dia bisa Preach Dia bisa Sharingnya itu Kayaknya Apa Hidup banget Dan kemarin dia juga kotbah di Terus kutonya di Pinkan Mambo Katanya juga Dia merasa Bisa jadi berkat di sana Nah Kalau kamu banyak fans gini Kira-kira Ada gak fans yang Bener-bener Deketin lo Chatting lo Ada Tanya-tanya Intensif Ada gak kira-kira Oh ada ya Ada ya Ada ya Ini artisnya TB gitu Sedang Kadang-kadang kan kalau Mr. Jimmy pernah ngajarin Seton itu tinggal ditengking Gitu kan Kalau yang ini tuh Agak butuh usaha lebih Ya Ya tapi Ada ya Ada Gak banyak CW apa cowok? Ups Kalau cowok Yang saya seneng dari Darren ini Dia Selain dia punya talenta yang luar biasa Karunia dari Tuhan yang luar biasa Dia juga sering dateng ke saya Sharing-sharing hidupnya Jujur apa adanya Dia pernah Lakukan dosa apa Saya gak akan bocorin rahasia lo disini Ini di upload ke Youtube ya Tapi Tapi Ya Dia cukup rendah hati Untuk kadang-kadang minta masukan Sir ini gimana Saya sedang ngalamin ini Dan Itu adalah Salah satu ciri orang yang mau grow up Salah satu ciri orang yang Mau grow up adalah rendah hati Mau terbuka oleh masukan Jangan merasa Gue udah hebat nih Apalagi gue punya talenta yang hebat Disitulah kadang-kadang orang Sombong dan jatuh Lalu Apalagi ini Agak sensitif nih Oh my Jadi Waktu dulu Dia kelas Kelas 9 Saya tahu ini mau ngerah kemana ini Kita ada Komitmen Sudah Mulai Terganggu ya Hahaha Saya keluarnya Jadi Ada komitmen No Pacaran No TTM No HTS TTM itu teman tapi mesra HTS itu Hubungan tanpa status Kita komitmen gak melakukan itu Karena Waktu itu saya bawain bahwa Lu masih remaja Lu jangan pacaran dulu lah Karena belum waktunya Semua ada waktunya Ya Pengkutbah bilang semua ada waktunya Dan Kalau masa remaja pacaran Itu nanti gawat Gitu kan Nah Di video saya sebelumnya Saya pernah Rekam tentang Batas-batas pacaran Bagaimana kapan waktu pacaran Dan lain Kalian bisa Nanti cari di video saya yang lain Nah Der Oh my god Hahaha Jadi Ceritanya Dia Jalanin komitmen itu Sejujurnya dengan Susah Ya Seperti Mikul Salib Salibnya dua Salibnya dua Salibnya dua ya Tani Susi nya satu ya Hahaha Nah Dia kadang-kadang Pengen untuk Pacaran Gitu kan Tapi Dia ingat komitmennya Dan Itu perjuangannya luar biasa Itu perjuangan luar biasa Butuh Pengorbanan Dia merasakan kesakitan Karena harus Ngapain sih harus kayak gini Nah saya udah bilang ke dia Der Ini gak paksaan Dia hanya suka rela Kalau lu mau lakuin Untuk nyenangin Tuhan Bukan untuk diberkati Bukan untuk Apa-apa Tapi Kalau lu gak mau Pun Dan Saya pikir gak dosa juga Jadi ini kerelaan Dari Deran Untuk Tetep komitmen Hubungan Tanpa statusnya Enggak Teman tapi masalahnya Enggak Tapi dia Berusaha untuk Tetep jaga komitmen Tuhan Gak pacaran Coba dengan sedikit Teng Teng Ini mungkin menurut Aku Menurut gue Ini kayak satu Materi yang Cukup sensitif untuk dibahas Sebenernya ya Tapi gak tau kenapa Ini gak dibahas sebelumnya Di saat kita merencanakan rekaman ini Tiba-tiba keluar aja di pertanyaan Ya bener kata Mr. Jimmy Kayak Untuk memikul salib itu Kayak gak mudah Sama sekali loh Kayak Gue ngerasa tuh kalo gue Gue ini dulu orang sombong Maksudnya sampe sekarang juga kadang I'm still struggling dengan menjadi rendah hati Tapi Dulu di saat ngambil komitmen Gue ngeliat banyak yang ambil Anak kelas 78 ya Dua tahun dibawah Satu dan dua tahun dibawah gue Banyak yang ambil Angkatan gue sedikit Nah dulu gue tuh Suka Apa ya Kayak memandang orang rendah Karena mereka gak berani ambil gitu loh Seth Karena saya berpikir Lu bilang lu sayang sama Tuhan Tapi lu gak berani ambil ini Iya Jadi lu tuh cupu gitu loh Tapi kayak Semenjak aku mulai Misalnya Ketemu lawan jenis Terus gue suka Dan kayak Tiba-tiba disitu mulai dekat Terus tiba-tiba mulai Agak temenan Tapi agak lebih dari temen Tapi gak hubungan tanpa Itu apa? Oke aku tahu Oke kamu tahu Ya maksudnya kayak Tiba-tiba tuh ngerasa Wow Ternyata ini gak segampang yang gue kira Iya Kayak karena Dulu tuh gue pernah ceritain Mr. Jimmy Gue tuh ambil komitmen ini Karena gue ingin membuktikan diri gue bisa gitu Kayak gue Sebagai seseorang yang dianggep Pilar apa Pemimpin kerohanian Bisa otbah Jadi worship leader Terus tiba-tiba semua anak-anak yang gak Kerohanian ambil dan gue ngambil Itu gue malu saat itu Jadi kayak disaat gue ambil Dan jujur kayak belakangan ini Bukan belakangan ini 2-3 bulan ini Kayak bener-bener lagi struggling Karena Disini tuh bukan cuma It's not about my feelings Tapi about Lawan jenis juga gitu loh Yang udah ada Koneksi gitu Nah dan kayak kadang-kadang Jujur kadang-kadang tuh pengen banget Langsung berhenti Langsung stop Udah Hidup enakin aja Tapi kayak Selalu Pas udah mau nyampe titik itu Kayak aku tuh keingetin lagi sama Tuhan Kayak dibilang Ini tuh salah satu cara agar kita bisa bertumbuh secara rohani gitu loh Meskipun aku sadar kayak aku gagal Aku Misalnya Bergereja di tempat A Dan ketemu sama Mr. Jimmy yang dari gereja B Dan dari tempat-tempat lain Aku tuh senang banget bisa begitu Karena kayak gue Belajar Bahwa meskipun gue gagal Bapak tuh masih ada Grace yang Lebih daripada semua kesalahan gue gitu Kayak misalnya meskipun gue Udah Kompromi dalam komitmen Udah gak taat lagi Udah gak lurus Karena satu dan lain hal Gue masih mau bertahan tuh bukan karena Biar enak-enakan Oh sambil komitmen sambil kompromi No Tapi karena Jujur Aku masih pengen balik lagi ke titik awal itu meskipun kadang-kadang masih struggling gitu Ya ini sebenernya Apa ya Jujuran yang luar biasa Kayaknya dia gak pernah ceritain di mana Masih gak tau Mungkin sahabat-sahabat dekat aja Tapi dia cerita bahwa ini Struggle banget Sudah mulai ada koneksi dan lain-lain Tapi Saya berharap Saya minta Tuhan bisa lihat hatinya Ketulusan hatinya Dia pengen Tetep Dalam komitmen menyenangkan Tuhan Emang Lihat Gelangnya masih ada Wey Gelangnya masih ada Ini adalah Gelang komitmen Ini yang ini guys Ini Yang ditemputih itu Integrity Komitmen Komitmen Tb movement Yang hidup gue sulit tuh ini doang Dengan itu Hidupnya dia Sepertinya menderita gitu ya Bagat Tapi Kita belajar Grow up Untuk nyenangin Tuhan Dan itu sama satu yang di jalanin Darren saat ini Dan Kita support terus Darren ya Ehm Oke Saya pengen bilang Kita gak janjian pakai jaket Army ini Iya Tapi gak tahu Kita tiba-tiba barengan Dan Tapi ini pertama kali ini Gue ngeliat orang pakai kemeja pakai jaket gitu Hehehe Hehehe Oke Ternyata keren juga ya Saya sama Darren yang kerenan saya kayaknya Hehehe Der Der Lu sekarang nyanyi dong Der Lagu apa? Terserah deh yang lu bisa Share ke kita Kita bisa enjoy sama-sama Lagu Lagu Lohani ya? Lagu Lohani? Rave nya aja tuh udah lebih baik Rave nya aja Engkau yang berkuasa sanggup Melakukan Mujizatmu di hidupku Wuuu Wuuu Lu kalo butuh WL Panggil dia Yes I'm available Deren 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 Underscore C 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 M Deren Deren Der, lo mau sharing apa yang paling kuat yang ada di dalam hatimu sekarang, lo bisa sharing apa gitu, tentang perohanian, tentang apa mungkin salah satu, ada banyak teaser sebenernya, like meskipun gue selama 2-3 minggu ini jarang ngobrol sama Tuhan, tapi I feel like Tuhan itu tetap ingin connected sama gue gitu dan kayak mungkin gak, yang satu hal yang mungkin paling baru aku dapetin itu adalah about, ada dua hal sih yang pertama, about God's grace, kayak aku tuh sadar dimana, meskipun gue ini sering pelayanan, gue ini sering khotbah dimana-mana, gue ini sering orang-orang tuh kadang ngeliat gue sebagai orang rohani, kayak bener-bener orang-orang di sekolah, kayak ada yang, eh deh gue mau cerita sama lo they expect something rohani yang bisa membuat mereka keluar dari masalah mereka gitu loh dan kayak kadang-kadang jujur, di saat mereka datang cerita, kadang-kadang ada rasa malah yang total datang ke gue gitu loh ini bukan intimidasi, tapi kayak aku reflect myself di saat di Alkitab, Tuhan Yesus cerita tentang orang farisa sama pemungu cukai itu loh yang dimana orang farisinya doa ke Tuhan bilang, oh gue puasa berapa kali seminggu, gue ini layak di hadapanmu, gak seperti pemungu cukai ini tapi kayak pemungu cukai ini itu mengoyakkan bajunya, dia bilang, gue ini gak layak di hadapan lu Tuhan, dia bilang gitu dan kayak, jujur cerita itu kayak mereflect dua sisi dari diri gue gitu, dimana di saat gue ngerasa gue bisa sebagai orang farisi tapi kayak baru belakang ini gue ngerasa sebagai pemungu cukai itu, dimana gue ngerasa gue gak layak, dimana gue ngerasa gak layak tapi dilayakan gitu loh maksudnya bukan intimidasi, ngerti gak, tapi kayak, kemarin bener-bener di saat, ini yang ngebuat gue titik balik ke saat itu lagi adalah di saat gue ngerasa gue dapet sebuah statement dari satu pendeta namanya Steven Vertick dia bilang, we are an altar of broken stones, dia bilang gitu altar yang kita buat mesbah ini untuk menyebatuan itu dibuat oleh batu-batu yang udah pecah, yang udah gak ada bentuknya, tapi disusun ulang kembali gitu loh kayak disitu aku jadi tau sebetapa besar God's grace itu sih dan bagi anak muda di luar sana yang nonton klip ini, video youtube ini kemarin temen punya pesan, aku jadi kemarin dapet penglihatan Zoh, aku dapet penglihatan tentang masa depan di Indonesia gue lagi telepon sama temen gue, kita lagi bahas tentang masa depan, tiba-tiba gue ngeliat dua image di kepala gue gue ngeliat ada ladang padang menguning dari ujung ke ujung itu gak ada ujungnya sama sekali, ya kayak bener-bener kuning padang yang gandum ya, yang siap dituai gitu loh dan aku rasa bakal terjadi sebuah penuayan yang gak pernah terjadi sebuahnya tapi disatu sisi juga aku ngeliat image dimana ada ombak laut yang berkecamuk, ada storm gitu loh kayak ada badai, nah disitu mungkin gue gak ngerasa terintimidasi pas liat image yang kedua jadi gue rasa mungkin itu Tuhan kali ya, tapi I don't know, ini mesti dites lagi, gue belum dapet jawaban apa-apa dari Tuhan tapi yang gue dapet saat itu adalah mungkin anak muda dari Indonesia tuh mesti bersiap-siap gitu loh untuk penuayan yang besar dan juga mungkin untuk rintangan-rintangannya bakal dihadapi pasukan Tuhan ke depan gitu dan jadi pesan Tuhan yang mungkin gue dapet sebagai diri gue kalo gue bisa share ke kalian adalah kalian mesti stay radical dengan Tuhan, radical itu artinya berakar, jangan pernah terus contact with God, selalu cari Tuhan cari firmannya, beresmen firman, sometimes bener disaat ngalamin komitmennya, kadang Tuhan tuh keliatannya gak ada dimana kita berdoa, surga bergeming, udah puasa gak ada suara apapun di surga tapi yang gue belajar adalah disaat kita diem, kita stop thinking about our worldly things disitu kita sadar kalo presence of God tuh sebenernya gak pernah ninggalin kita dan itu yang jadi strength kita, itu yang jadi what keeps me moving on, going on di kokoh-kokoh ini dan juga kedepan anak muda siap-siap dipake Tuhan untuk lawatan besar di Indonesia, right? yes oke, jangan lupa lu kalo butuh pengkotbah ini juga ya hubungin dia Papi Jim Rock your your life because of God Der, saya pengen doa buat kamu oke, boleh ayo teman-teman yang nonton kita bisa arahin buat Deran saya mau berdoa buat dia Bapak di surga bersyukur buat Deran Tuhan yang hari ini join dalam video rekaman ini kami berdoa khusus buat Deran Tuhan kok pake hidupnya, masa mudanya ini luar biasa di tanganmu dia jadi alat yang tajam buat kegerakan Tuhan dimanapun dia berada Tuhan, di sekolah tunas bangsa di komunitas yang lain, di tempat-tempat yang lain Tuhan biar terang Tuhan bercahaya atas hidupnya dia jadi berkat dimanapun dia berada dalam memimpin pujian, dalam kotbah, dalam pelayanan musik atau pelayanan yang lain Tuhan kau memakai Deran berikan kesehatan, kehidupan yang baik yang luar biasa, yang berasal dari Tuhan saja kasih karunia Allah berlimpah-limpah buat hidupnya masa depannya adalah masa depan yang menjadi pemimpin yang luar biasa untuk kegerakan Tuhan di Indonesia atau di tempat yang disebabkan di ujung dunia Tuhan terima kasih hikmat Allah menyertai kerendahan hati Allah menyertai dan kasih karunia Allah boleh berlimpah-limpah buat hidupnya dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa amin terima kasih semoga berdoa terima kasih